Kukira kesendirian dan kesepian menjadikanku kuat, nyaman, dan bahagia. Ternyata aku salah, kesemuanya hanya ilusi. Hingga akhirnya aku mengenalnya, seseorang yang merubah cara pandangku tentang dunia. Setiap individu memiliki permasalahan hidup yang unik. Begitu gula pilihan untuk menghadapinya atau menyerah. Berjuang untuk bangkit dan memulai sesuatu yang baru bukan sesuatu yang mudah. Dan aku bukan pribadi yang mudah dikalahkan. Pertemanan effortless ini membuatku nyaman bersamanya. Walau hanya bertatap tanpa bicara, namun semuanya terasa menyenangkan. Ketakutan, kesepian, dan kekhawatiran kadang muncul di benak dan pikiranku. Sesuatu yang di luar logika. Namun, kini ku tak sendiri menghadapinya. Ada teman yang mengiringi dan menyemangati. Ada simpati serta rasa yang tak berbalas. Ada hati yang tak bersambut. Namun, jalan tetap dilalui bersama. Hingga akhirnya kegigian membuahkan hasil. Pergandingan tangan bersama. Mengisi kekurangan dan kelebihan bersama. Berdua, bersama mengatur kehidupan dan penghidupan. Banyak mengajarkan kita tentang perbedaan, kelebihan, dan kekurangan. Terkadang, realita dan rencana berjalan tak sebanding. Namun, bersama menguatkan tekad untuk mencapai keberhasilan. Restu semesta membuka jalan untuk bersama selamanya. Ada tradisi yang harus dijaga dan dijalani. Ada persaratan yang harus dipersiapkan untuk memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang sakral dan suci. Sesuatu yang akan kekal abadi dan dikenang selamanya. Butuh proses panjang yang akan kami lalui berdua dengan semesta yang jadi saksi. Kini ku sadar, ternyata pencarianku akan makna hidup bukan melulu tentang keeguanku. Bukan tentang nikmatnya sendiri di keramaian. Namun, pencarian seseorang yang akan menemani ku selamanya adalah jawabannya. Berpetualang dan mencoba sesuatu yang baru terasa lebih indah bersamamu. Bersama selamanya menjelajah semesta hingga ujung dunia.